Intro Halo yang saya sampaikan ke ibu Sebelum tadi kontrol Jifar saya bilang Memah yang kuat, mamah harus sabar Ini ujian dari Allah Insya Allah semuanya ada jalannya Insya Allah saya Insya Allah bagus Ada selalu buat mamah Bukan cuma bagus tapi keluarga besar selalu ada buat mamah Karena saya tahu sekali pikiran mamah sekarang Apa yang dipikirin itu saya tahu sekali Dipikirin mamah saat ini tuh Yang pasti yang pertama nenekku Yang pertama yang dipikirin Terus apalagi disini kan mamah kan Posisi tulang punggung keluarga Yang dipikirin pasti kan keluarga besar Aku udah bilang, aku bilang sama mamah Pokoknya aku sampaikan Mah, sudah gak perlu dipikirin Sekarang mamah pikirin kesehatan mamah disini Saya mencoba membesarkan hati mamah Biar tidak down di dalam juga Tapi Alhamdulillah Ini tadi terakhir Saya sudah bisa Mampi lihat mamah tersenyum sedikit Ya mungkin karena Dari pihak keluarga sudah boleh mencenguk Sebelah langsung makan Langsung makan minta nambah Karena kan Sayur lodeh itu salah satu menu favoritnya Sayur lodeh, kanaksim, tempe Sayur lodeh yang dipotong-potong pakai daging Dia kan suka eksperimen sendiri Gitu Tadi katanya makan lah Ya makan sama saya lah Makan sama yang mau jenguk mamah gitu Aku satu rumah Aku satu rumah Kebetulan kemarin itu pas hari kejadian itu Aku tuh lagi di luar kota Kamis malam aku berangkat Gak tahu sama sekali Gak ada indikasi mencurigakan Gak ada indikasi sama sekali Karena gini Yang aku lihat Kalau orang normal kan Bangun tidur Sarapan Angkat kerja Pulang Ada cucu Yang dimang cucunya Waktunya jam tidur Ya tidur Sabtu, Minggu Weekend Kita pasti jalan-jalan Liburan keluarga Itu pasti Dan itu Gak ada menunjukkan Indikasi apapun Nah itu Tahu Itu pribadi dari mamah sendiri Aku gak Gak Bisa bilang Mungkin untuk dia Mungkin untuk apa Itu gak tahu Itu pribadi dari mamah Gak pernah ada kumpul-kumpul seperti itu Gak bener Di rumah mamah itu rame mas Ada anakku Ada adikku yang paling kecil Ada keponakku Ada cucunya Ada Pembantuku Ada tiga orang di dalam Ada istriku Ada sepupuku juga Kalau kita gak tahu Berarti kita kan Menutup-nutup Kita tahu kok Gak pernah ada seperti itu Sedih lah mas Mungkin Apa ya Mungkin Dia merasa dirinya Besalah Tapi kita gak tahu Itu kan pribadi bapak ya Tapi yang pasti Saya sudah lihat Kedua orang tua saya Tadi sudah Tentu Mungkin kaget juga Karena kan Apa ya Namanya Mamahku sama tanteku Ini tuh paling Paling deket Paling deket Paling sering Komunikasi Alhamdulillah Alhamdulillah dapat mandat dari Mama Dapat pesan dari Mama Ya bukan Bukan saya terus menggantikan sosok Mama sebagai tulang punggung Tapi Mama bilang Tolong jaga adik-adikmu Tolong jaga Keluarga Di Solo Keluarga di Jakarta Mama serahin dulu sementara sama kamu Kalau emang ada apa-apa Diurusin Apapun yang diurusin Aku bilang Mah gak perlu mikir sampai seperti itu Pikir diri Mama sendiri Pikir kesehatan Mama Yang di luar Sudah jadi tanggung jawab saya Itu udah pasti Karena saat ini Yang emang Bisa membantu keadaan Di luar Sekarang ini ya Aku Adik-adiknya Mama Kita berbagi tugas Itu belum tahu Aku harus komunikasi dulu sama bapak Kan selama ini kan kontrak Masih bapak yang Jadi Kalau sudah dapat mandat Ini ada Gini-gini-gini Ya baru Sampai sejauh ini belum ada Viapak terkait yang Menghubungi Belum Belum ada Belum ada Belum ada Sekali lagi Saya tekankan Gue tekankan media Kalau tentang dibully itu Hoak Itu berita tidak benar Kalau diceritain Kronologinya kan Kejadian hari Jumat Hari Jumat Setelah sholat Jumat Itu sudah jam pulang Orang sekolah Anak sekolah Dan setelah Jumat Sabtu, Minggu Sudah hari libur Baru masuk sekolah Hari Senin Terus saya dibullynya kapan Gitu loh Sekali lagi Saya tegaskan Untuk rekan-rekan sekalian Kalau itu Berita hoak Itu tidak benar Seperti biasa Hadir itu tetap sekolah Dan gak ada apa-apa Karena aku Minta untuk Mbaknya yang dirumah Untuk jagain dia di sekolah Mbak coba dikawal di sekolah Siapa tahu Kalau emang ada Pintah-pintah seperti itu Tapi semoga tidak Dan tidak Dan tidak terjadi Gitu loh Kalau pinta beli Tentang adik saya Itu Roaks Itu tidak benar Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya Terima kasih telah menonton